Tali ini kita akan membahas secara singkat, tentang bagaimana awal mula terjadinya pembentukan batu permata atau batu mulia. Seperti kita ketahui keberadaan batu permata saat ini menjadi komoditas global yang menjanjikan. Karena seperti halnya logam mulia, keberadaan batu permata atau batu mulia juga hanya beberapa persen dari jumlah mineral yang ada di bumi. Karena kelangkaannya tersebut, batu mulia mempunyai nilai jual yang fantastis. Oke langsung saja kita simak videonya. Batuan permata atau batu mulia merupakan jenis mineral alam yang langka. Kenapa disebut langka atau elit? Karena dari sekitar 3.000 jenis mineral di bumi. Hanya terdapat 150-200 yang bisa digolongkan jenis batu permata atau batu mulia. Awalnya adalah aktivitas dapur magma di perut bumi. Batuan cair bersuhu di atas 1000 derajat celcius ini terus bergerak dalam selubung atau mantel bumi. Di luar mantel ini adalah lapisan kerak bumi, yang tersusun dari lempeng-lempeng yang terus bertumbukan dan menyisakan banyak retakan. Tekanan yang kuat dari dalam cenderung mendorong magma untuk mencari jalan keluar ke permukaan bumi. Ketika cairan super panas dan berkekanan tinggi ini mulai naik, cairan ini akan melarutkan berbagai batuan lain yang telah ada. Terjadilah proses pelarutan atau ubahan hidrotermal. Diamond atau berlian, atau bisa disebut juga intan, merupakan batuan yang terbentuk di lapisan luar mantel bumi, di kedalaman hingga 161 km. Di kedalaman ini, tekanan mencapai 4 gram PA dan suhu hingga lebih dari 1350 derajat celcius. Tekanan yang luar biasa kuat, dan suhu yang luar biasa panas kemudian mengubah mineral karbon anorganik di kerak bumi yang dilewati hidrotermal ini menjadi kristal intan. Kebanyakan intan yang kita temukan sekarang merupakan hasil pembentukan proses jutaan miliar tahun yang lalu. Eruksi magma yang sangat kuat membawa intan-intan tersebut ke permukaan bumi membentuk pipa Kimberly T. Penamaan Kimberly T berasal dari penemuan pertama pipa tempat intan berada tersebut, di daerah Kimberly, Afrika Selatan. Intan merupakan bagian dari batuan mulia yang memiliki keistimewaan karena kekerasannya. Dalam jajaran batu mulia, skala kekerasan intan mencapai 10 moas, disusul batuan safir dan rugi. Dua jenis batu ini masuk dalam kategori korundum yang mencapai 9 moas. Zamrut mencapai 7-8 moas. Batuan akik atau yang dalam istilah gemstone digolongkan sebagai batuan setengah mulia, memiliki kekerasan kurang dari 7 moas. Berbeda dengan intan, batuan akik terbentuk saat larutan hidrotermal semakin mendingin karena semakin dekat permukaan bumi. Sambil berjalan ke atas, dia mengisi rekahan dan pori-pori batuan, dan bahkan mengisi fosil kayu sehingga membatu. Batuan akik ini bisa ditemui hampir di seluruh wilayah Indonesia. Dari 34 provinsi di Indonesia, hanya Jakarta yang tidak mempunyai batuan akik. Sementara intan, sejauh ini hanya ditemukan di Kalimantan. Intan yang ditemukan di Kalimantan sejauh ini bukan berasal dari intinya. Melainkan batuan intan yang dari sumber sekunder yang diendapkan atau dibawa oleh air dari tempat lain. Para geolog sudah sejak zaman Belanda memburunya, tetapi tidak menemukan sumber primernya. Seperti yang ditemukan di Kimberley. Kekayaan batuan mulia dan setengah mulia ini karena aktivitas geologi Indonesia sejak jutaan tahun lalu. Sejauh ini, aktivitas geologis tertua di Indonesia yang terlacak terjadi sekitar 400 juta tahun lalu. Ditemukan dari fosil sejenis kerang yang berada di puncak gunung-gunung di Papua. Ini menandai adanya aktivitas ektonik luar biasa sehingga bisa mengangkat dasar laut hingga membentuk pegunungan tertinggi di Indonesia. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Bantu perkembangan channel ini dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!